Yominasan, jumpa lagi bersama anime kakak. Selama ini Vegapunk telah disebutkan beberapa kali selama cerita One Piece hingga sekarang. Sebagai salah satu pemikir ilmiah paling berpengaruh di dunia, Vegapunk merupakan seorang ilmuwan jenius, salah satu kekuatan besar angkatan laut dalam mengontrol kedamaian. Hanya saja informasi mengenainya belum terungkap sepenuhnya, sehingga Nakama pun banyak yang bertanya seperti apakah karakter satu ini, yang diceritakan memiliki pengetahuan 500 tahun di masa depan. Pada chapter terbaru, Oda mulai memberikan petunjuk mengenai Dr. Vegapunk dengan memunculkan seorang gadis yang mengaku bahwa dia adalah Vegapunk di akhir chapter. Sontak hal ini membuat beberapa ekspektasi sebagian Nakama menjadi kecewa, pasalnya Dr. Vegapunk digambarkan sebagai seorang laki-laki dan ilmuwan super jenius yang menghasilkan penemuan-penemuan berteknologi mutakhir. Hanya saja ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, apakah gadis ini benar kalau dia adalah Dr. Vegapunk yang sesungguhnya? Mari kita bahas selengkapnya. Sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang belum berlangganan channel anime KK, silahkan untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi seputar One Piece dan anime lainnya. Pertama, di akhir chapter ini muncul seorang gadis muda yang mengaku dia adalah Dr. Vegapunk. Pada chapter 905 ketika perbincangan antara Fujitora dan Aramaki di Marijoa, Fujitora menanyakan mengenai kabar situa Vegapunk. Ini menjadi indikasi jika sebenarnya Vegapunk adalah seorang laki-laki yang sudah tua, mungkin seusia garp. Mungkin saja Oda sengaja menyamarkan terlebih dahulu wujud asli Vegapunk dengan memunculkan kloning atau tiruannya. Tentunya tiruan ini adalah salah satu hasil penemuan canggihnya. Kedua, gadis ini adalah kloning tiruan dari otak Vegapunk. Dalam dunia One Piece, kloning atau tiruan pernah beberapa kali ditunjukkan seperti Pasifista, pasukan kloning dari faktor keturunan milik Kerajaan Jerma 666, dan yang terbaru adalah senjata pemusnah angkatan laut yaitu Serapim. Semua penemuan tersebut adalah hasil dari riset dan percobaan yang ditemukan oleh Vegapunk, bukan dari jiwa-jiwa orang yang mati seperti kekuatan zombie bayangan Moria. Tidak menutup kemungkinan jika gadis ini adalah salah satu dari kloning atau tiruan dari otak Vegapunk. Hanya saja dengan tubuh dan kekuatan tempur yang telah dimodifikasi tentunya. Ketiga, hirarki atau urutan dari sebuah kloning Vegapunk. Ini yang paling menarik. Pada bagian dada kiri gadis yang mengaku Vegapunk ini, terdapat tulisan, Pang 02. Tulisan ini hampir mirip seperti Pasifista yang merupakan kloning dari Bartolomeu Kuma. Kloning Kuma ini juga terdapat tulisan serupa dan memiliki urutan dari mulai terbesar hingga terkecil. Untuk kasus Pasifista, urutan terkecil kemungkinan menandakan kloning yang paling mirip dengan aslinya. Sepertinya konsep ini juga diterapkan pada tiruan Vegapunk. Semakin kecil urutan nomornya maka semakin dekat dengan kesempurnaan serta kemiripan sumber kloning yakni Vegapunk itu sendiri. Selain itu kebanyakan penelitian Vegapunk ini selalu berhubungan dengan gen atau keturunan manusia. Seperti ketika dulu saat ia masih bergabung dalam MEDS, organisasi para ilmuwan yang didalamnya ada Finn Smokjaj, Sang Raja Jerma, Queen dan juga ilmuwan jahat Caesar Clown. Jadi dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan jika Vegapunk yang sesungguhnya belum diungkapkan oleh Oda. Gadis tersebut hanya kloning atau tiruan yang memiliki sebagian kecerdasan dari Vegapunk yang asli. Beberapa informasi yang berhubungan dengan Vegapunk juga mulai terungkap. Di Vivre Card Bonnie yang terbit beberapa tahun lalu, ada sebuah catatan kecil yang ditulis di sana di dekat sketsa desain Bonnie yang digambar Oda. Catatan kecil itu bertuliskan, Biarkan Vegapunk mengembalikan ayahku. Sempat jadi pembicaraan saat itu, dan kini menjadi pembahasan lagi di kalangan pembaca One Piece terutama di Jepang. Mereka menebak dari catatan di Vivre Card Bonnie ini mengindikasikan ternyata hubungan Bonnie dan Kuma adalah anak dan ayah. Vegapunk juga pernah dijelaskan oleh Kuma sebagai seorang jenius yang memiliki pengetahuan 500 tahun di masa depan. Sebelum timeskip, latar tahun di dunia One Piece adalah tahun 1522 dan pertama kalinya Vegapunk dijelaskan. Tahun 1522 ditambah 500 sama dengan 2022. Oda pun kemungkinan besar akan memunculkan Vegapunk, tepat di tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!